Hingga hari ini pemerintah masih membatasi akses media sosial. Pembatasan ini diklaim mampu meredam beredarnya konten, provokasi, dan hoaks. Seberapa efektifkah pembatasan ini dan kapan akan berakhir? Eko Prima Andani akan mengulasnya untuk Anda. Silahkan Eko. Ya, Sumi benar sekali. Memang hari ini pemerintah berjanji akan melakukan penghapusan pembatasan media sosial. Namun faktanya hingga hari ini media sosial masih terdapat pembatasan. 150 juta masyarakat Indonesia atau 56 persen sudah tergantung dengan penggunaan media sosial. Dan dibatasinya dan diblokir atau diblokirnya media sosial ini membuat masyarakat sedikit linglung. Karena medsos kini merupakan bagian dari hidup masyarakat kita. Pemerintah berdali, pembatasan ini efektif untuk meredam dan membatasi beredarnya informasi hoaks dan juga provokasi. Benarkah demikian? Ya, pembatasan sementara akses ke media sosial atau layanan pesan singkat ini sudah diberlakukan sejak tanggal 22 Mei lalu. Rencana awalnya pembatasan ini akan dilakukan 2 atau 3 hari ke depan atau hari ini atau besok merupakan batas akhir pembatasan. Pemerintah berdali memiliki kewajiban dan melakukan pencegahan penyebar luasan penggunaan informasi elektronik. Konten yang berisi provokasi dan hoaks adalah salah satunya. Undang-undang ITE nomor 40 tahun 2016 merupakan landasan hukumnya. Tapi bukan orang Indonesia kalau tidak banyak akalnya. Meskipun sudah dilakukan pembatasan oleh pemerintah, masyarakat masih tetap bisa menggunakan medsos dan menggunakan virtual private network atau VPN agar bisa bermedsos seria. Dan dapat terlihat beberapa macam VPN ini dipergunakan untuk bisa menggunakan medsos. Namun, tahukah Anda VPN ini memiliki kecenderungan yang sangat berbahaya untuk Anda memiliki ponsel pintar ataupun data pribadi Anda. Dari 283 VPN gratis yang ada, hampir kebanyakan rentan disusupi. Antara lain kebobolan keamanan perangkat. 30% VPN gratis disusupi oleh malware. Hal ini berpotensi untuk terjadinya pencurian data, baik nama pengguna, alamat, username, password, dan juga data penting lainnya. Yang lebih parah lagi, VPN gratis juga dapat melacak aktivitas online pengguna. Seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu ini. Seperti Anda yang memiliki mobile banking terutama. Ini merupakan adalah incaran dari pengguna malware dan juga mereka yang bisa memantau aktivitas Anda melalui VPN gratis ini. Maka lebih baik bersabar sejenak daripada ingin bermedsosria, tapi menggadaikan keamanan pribadi Anda. Lalu pertanyaannya, sampai kapan pembatasan media sosial ini akan berakhir? Berikut jawaban dari Mengkominfo, Rudiantara. Harap situasi segera pulih, kondusif. Yang nanti bisa menyedakan pulih, kondusif. Kondusif artinya pemulihan sudah terjadi, tidak harus 100% normal seperti biasa gitu ya. Ya tentunya kita akan fungsikan kembali gitu loh. Dan untuk menetapkan ini situasinya sudah kondusif atau pulih, tentunya juga tidak saya sendiri yang menetapkan gitu loh. Dan kita juga harus yang tahu di lapangan, ya ada intelijen, ada polri, ada TNI. Yang penting negara ini aman. Ya memang belum disebutkan kapan tanggal pasti pembatasan ini akan berakhir. Namun yang pasti Indonesia bukanlah negara pertama yang terkena pembatasan metos ini. Beberapa negara lain seperti negara-negara di belakang ini, Sri Lanka, Republika Kongo, Korea Utara, Rusia dan juga Mesir merupakan negara yang pernah dibatasi penggunaan media sosial dan juga pesan singkatnya. Di Sri Lanka misalnya, pada April lalu pembatasan metos dianggap efektif untuk meredam kerusuhan anti-Muslim. Facebook, PSAP dan juga dapat memicu konflik sosial lainnya, beberapa media sosial itu dinonaktifkan atau di blok. Karena banyak beredarnya berita hoax dan juga provokatif imbas dari bom menudiri di gereja karena berita hoax yang beredar di metos. Dan belum lain beberapa fakta lainnya seperti juga di Republik Kongo juga pernah mengalami pemblokiran sejumlah akun metos. Pemblokiran ini dilakukan karena adanya perdebatan hasil pemilu dan banyaknya bertebaran informasi hoax dan juga provokatif. Pembatasan media sosial dianggap cara efektif untuk meredam informasi hoax dan mendinginkan situasi seperti saat ini di Indonesia. Ombudsman RI sendiri menilai apa yang dilakukan pemerintah ini tidaklah maladministrasi atau melanggar aturan. Di sisi lain ini bermiliki dampak positif. Di saat kondisi kurang kondusif seperti saat ini memang perlu adanya kontrol agar kondisi tidak semakin memanas. Apalagi pembatasan ini sifatnya hanyalah sementara. Memang tidak bisa dipungkiri adanya pembatasan metos ini memang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mereka yang kontra merasa aktivitasnya terhambat karena pembatasan ini seperti halnya mereka para pedagang online shop. Dan yang biasa berjualan lewat metos pun dan juga whatsapp pun juga memiliki pembatasan ini sangat membuat mereka rugi. Terutama bagi mereka yang pedagang online membuat pendapatan mereka menurun. Namun mereka yang pro pun menilai pembatasan metos ini demi menjaga keamanan NKRI. Dan yang terpenting adalah dengan kondisi yang saat sekarang ini bersabar dan bijak menggunakan metos adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Terima kasih Eko memang betul untuk mencapai tujuan yang lebih besar harus ada yang dikorbankan namun ini semua sifatnya hanya sementara. Terima kasih untuk pemaparannya.